Saat ditanya kuasa hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Ayah Brigadir Yosua menceritakan tentang hubungan anaknya dengan atasannya. Ayah Yosua berpesan pada anaknya untuk selalu menghormati atasannya karena atasan adalah orang tua di perantauan. Pengetahuan Pak Sambo, ya sudah saksi ya, bagaimana hubungan Almarhumji ini dengan atasannya Pak Ferdi Sambo. Sebelum peristiwanya, juga Bu Putri. Setahu saya selama Almarhum bekerja sama Pak Ferdi Sambo Putri di Jakarta, memang selalu kami tanya, bagaimana di sana, Bang? Ya baik, bagaimana, Pak? Hubungan atasan dengan bawah, Ibu, Bapak, baik. Terakhir kami ketemu bulan 1, 1 kemarin, 2022, juga, bagaimana kamar Bapak sama Ibu? Sehat, oh ya syukurlah. Sampai saya bilang pesan, Bang, yang bukan milikmu, gak akan ambil ya, selalu saya pesankan. Itu berarti biarpun atasannya adalah orang tuamu. Kami disini melahirkanmu, selanjutnya kami pesan. Pernah ada Joshua Almarhum kabarkan ke, atau Pak Samuel dapat kabar gitu, ada perselisihan, baik dengan atasan, atau dengan teman sejawatnya. Pernah? Anak kami Joshua ini sangat kuat, memegang apa namanya di kepolisian ini, ibaratnya sumpah prajuritnya, sangat kuat. Sekalipun dia kemarin itu pernah ke BKO, di Papua, begitu rawan di situ saya tanya, tidak mau dia sama sekali menceritakan sakit di sana, selalu enak, selalu enak, semua selalu, tidak mau dia pegang teguh dia itu prinsip. Tetapi memang sepanjang Almarhum hidup dan bertugas di kepolisian termasuk, ketika berdinas di tempat Pak, terdakwa dari Samu dan Ibu Putri, belum pernah diceritakan bahwa ada perselisihan ya? Belum pernah.